Apakah dari pengujian dari obat remdesivir ini sudah sampai mana tahapnya? Menurut sumpah saya memang obat remdesivir dari California, dari GILIB itu katanya sudah dicoba di satu pasien di Amerika Serikat, katanya sudah sempuk ya. Tapi obat ini sampai sekarang di Piongkok yang masih dalam tahap uji coba ya. Kan tidak tahu kalau satu macam obat sejak diproduksi sampai dipasarkan harus melalui uji coba. Biasanya skandar membutuhkan waktu 1-2 tahun, tapi proses ini sudah dipercepat sempat mungkin di negara Piongkok. Katanya mulai tanggal 4 bulan ini ya, uji coba ini sudah dilakukan pada kelompok pasien yang pertama di rumah sakit Wuhan. Katanya contohnya sudah ada 761 pasien yang menerimai mengikuti uji coba ini. di pagi ke beberapa grup ya, tapi kita tahu biasanya kalau obatnya memang ada efek tapi efektifnya seberapa sekarang belum bisa dipastikan. Terus kalau satu obat itu yang paling penting juga harus aman ya, maka kalau sekarang bilang ini remdesivir ini adalah obat efektif ada obat uji harap untuk virus corona tipe paru ini masih terlalu awal. Menurut pakar di Piongkok, kami lagi mempercepat proses ini. Baik, Wong Shin kalau memang untuk efektifitas atau penguji coba ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, mengapa kemudian pihak Tiongkok ini sendiri sudah mengajukan hak patent dari obat ini? Oh ini tadi saya bilang itu kalau yang biasanya perlu waktu 1-2 tahun, tapi kan di Piongkok sekarang ini sudah dipercepat ya. Pakar di Piongkok sudah ramahkan dengan kemungkinannya kalau semua lancar mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini bisa selesai daripada uji cobanya. Terus kalau saya juga seperti saya tahu itu ada satu pada riset di Piongkok sudah mengajukan patent kepada Biro Paten Nasional Piongkok. Ini sebenarnya cuma satu tindakan bisnis yang normal, kan kita tahu semua perusahaan atau pada riset memiliki hak untuk memohon patentnya. Tapi apakah patent ini dikasih kepada pada riset itu, itu akan diputuskan oleh Biro Paten Nasional Tiongkok? Itu sebenarnya cuma satu tindakan bisnis yang normal saja menurut saya itu. Baik, Wang Xin kalau kita melihat sejauh ini Tiongkok belum ada atau belum pernah menerima tenaga medis terkait dengan kasus corona ini. Kemudian terkait dengan obat remdesivir ini sendiri, ini bekerjasama dengan perusahaan farmasi di California, Amerika, Jelit. Apakah ini artinya Tiongkok sudah membuka diri dan juga peluang kepada pihak asing untuk mencari obat dari virus corona baru ini? Sebenarnya obat yang tadi saya bilang, remdesivir ini dari Jelit itu sebenarnya Tiongkok sedang melakukan kerjasama dengan Jelit. Ini sekarang uji coba ini semuanya obat ini dikasih Jelit secara gratis. Jelit juga berjanji akan memberikan obat ini kepada Tiongkok secara gratis pada tahap uji coba. Maka itu boleh digadakan sekarang sudah ada kerjasama antara Tiongkok dengan Jelit pada itu uji coba-nya. Terus kalau menurut sumber saya, kalau malam ini, kalau nggak salah malam ini, dini bakar dari WHO akan tiba di Beijing. Sekarang mungkin lagi di atas penerbangan, malam ini akan tiba di Tiongkok, tiba di Beijing untuk melakukan kerjasama antara Tiongkok dengan WHO. Wang Shin, kalau kita melihat informasi lain, Inggris juga mengklaim menemukan obat atau juga vaksin untuk virus corona. Bagaimana kemudian sikap dari pihak Tiongkok sendiri? Memang selain Tiongkok, kalau banyak negara lain, Amerika, ada Inggris juga melakukan uji coba mengenai obat atau vaksin. Ini sebenarnya pemerintah juga sendiri yang buat melakukan kerjasama dengan semua negaranya. Tapi kalau bilang itu sekarang sudah ada obat mujarab atau vaksin, vaksinnya lebih susah lagi. Yaitu sekarang sebenarnya belum bisa dipastikan, tapi kerjasama ini antara Tiongkok dengan luar negeri masih lancar dilakukan. Kemudian kalau memang obat ini sudah menemukan atau sudah dapatkan hak patentnya, langkah selanjutnya bagaimana? Akan didistribusikan kemana selain Wuhan? Apakah juga ini akan diberikan ke negara-negara lain juga kah yang juga terdapat kasus corona ini? Kalau sebenarnya saya cerita itu, kalau patent opat ini sebenarnya milik siapa belum diputuskan. Itu cuma salah satu pada riset Tiongkok memohon patentnya kepada piro patent nasional Tiongkok. Tapi patentnya akhirnya dikasih ke siapa itu sampai sekarang umum ini masih terlalu awal itu menurut saya.